Intro LDI, Senko Mitra Polri, Persinas Asad, dan Cai adalah baju Islam Jamah dan dilarang oleh kejaksaan agung dan aliran sesat oleh patwa ini Jadi saat ini kita tidak perlu lagi takut menyebut merek LDI, Senko Mitra Polri, Persinas Asad, maupun Cai Intro Itu jelas sekali dengan berbagai macam fakta, pikir, dan lain sebagainya bahwa LDI adalah kelemahan atau makhluk lain daripada Islam Jamah yang sudah dinyatakan kesesatannya dan istilah di sesat Untuk warga LDI yang sudah sadar kayak kami ini, kemudian aktif berdakwah, nah ini kabar gembira Lihat salah satu poin yang mengembirakan buat kita semua yang berdakwah Ya, ini dari mahkamah agung, tuh, ya nanti file-nya bisa di-download, bisa di-googling Saya ditampaikan di sini, bahwa penyampaian dakwah untuk tujuan meluruskan kelompok atau warga yang dianggap sesat dan menyimpang dari ajalan Islam yang sebenarnya bukan merupakan pencemaran nama baik atau fitnah Sebab apa yang kata-kata atau kalimat yang disampaikan merupakan kebenaran atau fakta Nah, saya mengajak yang sudah ngerti, silakan share, silakan dakwah, ajak sebanyak-banyak orang keluar dari LDI Islam Jamah yang masih di luar, jangan diizinkan masuk, diizinkan dijaga Kenapa? Karena menjaganya itu bukan merupakan fitnah, bukan juga merupakan pencemaran nama baik Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai bentuk pencemaran atau fitnah apabila tidak didasarkan pada suatu fakta atau kebenaran Kalau kita mengingat masa lalu saat di LDI Kalau ada umat Islam yang akan bedah buku tentang kesesatan LDI Langsung didadakan musawar Untuk menggagalkan acara bedah buku tersebut Baik melalui lebih aparat ataupun melalui intimidasi saat acara berlangsung LDI, Senkom, waktu itu sangat di atas angin Wah, kayak macan lah Salah satunya adalah memejah hijaukan saudara kita Adam Amrullah Dan upaya mereka berhasil Sehingga saudara Adam Amrullah masuk bui Tapi Alhamdulillah dengan kegigihan Saudara Adam Amrullah membukakan sejelas-jelasnya Bahwa LDI, Senkom, Metropolri, Persinas Asad, dan Cai adalah baju Islam Jamah Dan dilarang oleh kegiatan agung dan aliran sesat oleh 40 MUI Jadi saat ini kita tidak perlu lagi takut menyebut merek LDI, Senkom, Persinas Asad, maupun Cai Tidak perlu menyebut Jokam, LDI, LIDI, LIDI, Islam Jamah, Baskom, dan sebagainya Kalau menanjangi kesesatan LDI, Senkom, Persinas Asad, Cai Silahkan terangkan sejelas-jelasnya Tidak perlu menyembunyikan merek organisasinya Karena sangat diperbolehkan oleh undang-undang Cuma ingat, kalau dakwah, dimanapun Di Youtube, di IG, di TikTok Punya data fakta Jangan ngobong, akhirnya malah menzolini LDI-nya misalnya Dengan cara gak ada data, gak ada fakta Ini bahaya, gak boleh Kita harus tetap adil Sehingga pastikan yang disampaikan, yang dicapkan itu selalu ada data-datanya Nah, silahkan berdakwah Sampaikan data dan testimoninya berdasarkan bukti Jadi, saat ini tidak perlu lagi takut Untuk menelanjangi kesesatan LDI Senkom, Persinas Asad, Cai Sebulat-bulatnya Dulu, LDI, Senkom, Persinas Asad, Pak Macan Karena saya tadi disampaikan oleh Mas Pengacara Di Zolimi, saya Saya di 2013 itu dikasusin sama Senkom Senkom ini bajunya lain dari LDI Kemudian sampai 3 tahun baru selesai Dengan arogan Bu, dengan arogan Petantang-petenteng Membubarkan acara Mengusir mantan seenaknya Memenjarakan orang yang membukar kesesatan LDI Saat ini mereka cuma bisa pasrah Terdiam Paling-paling jilat Bejabat-bejabat Jilat-bejabat-bejabat Biar terlihat seperti orang terhormat Ayo Saat ini kita Bukan kesesatan LDI Senkom, Persinas Asad Sejelas-jelasnya Jangan takut sedikit pun Lihat Salah satu poin yang Menggembirakan buat kita semua yang berdawah Ya, ini dari Dari mahkamah aku Tuh Saya ditampaikan disini Bahwa penyampaian dakwah Untuk tujuan meluruskan kelompok Atau warga yang dianggap sesat Dan menyimpang dari ajalan Islam Yang sebenarnya Bukan merupakan Pencemaran nama baik Atau fitnah Sebab Apa yang kata-kata Atau kalimat yang disampaikan Merupakan kebenaran Atau fakta Nah, maka Kami seluruh Hormat Islam dari Jawa Barat ini Meminta Kepada MUI Pusat Agar segera memberikan fatwa Bahwa LDII adalah Aliraksesan Nah, saya mengajak Yang udah ngerti Silahkan share Silahkan dakwah Ajak sebanyak-banyak orang Keluar dari LDI Islam Jawa Yang masih di luar Jangan Diizinkan masuk Diizinkan dijaga Kenapa? Karena menjaganya itu Bukan merupakan fitnah Bukan juga merupakan pencemaran Nama baik Bahwa suatu perbuatan Dianggap sebagai bentuk pencemaran Atau fitnah Apabila tidak didasarkan Pada suatu fakta Atau kebenaran Cuma ingat Kalau dakwah Dimanapun Di Youtube Di IG Di TikTok Punya data fakta Jangan ngomong Akhirnya malah Menzolini LDI-nya Misalnya Dengan cara Nggak ada data Nggak ada fakta Ini bahaya Nggak boleh Kita harus tetap adil Sehingga pastikan Yang disampaikan Yang dicapkan Itu selalu ada Data-datanya Tapi Allah wakba 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 Terima kasih.